Pemirsa selain sebagai Ketua PKK Desa, jabatan lain yang diemban oleh Ketua TP PKK Desa adalah sebagai Bunda Paut. Untuk itu Bunda Paut harus memahami tugas, pokok, dan fungsi yang harus dijalankan selama mengemban amanah tersebut. Tidak hanya itu, Bunda Paut juga diminta untuk memantaskan diri dalam memajukan Paut yang ada di wilayahnya dengan menjaga sikap serta percaya diri dalam melaksanakan program yang dijalankan. Berdasarkan keterangan Ketua Bidang 2 Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga TP PKK Kabupaten Lombok Timur, H. Nur Hidayati Taufik, selain mengemban amanah sebagai Ketua TP PKK, istri Kepala Desa juga mengemban amanah sebagai Bunda Paut Desa, yang mana tugas pokok Bunda Paut Desa adalah sebagai tokoh penggerak dalam gerakan Paut berkualitas yang ada di desa, serta berkoordinasi dengan lembaga, organisasi, pemerintah, dan masyarakat guna mewujudkan Paut berkualitas. Dirinya mengingatkan bahwa Bunda Paut merupakan sosok panutan yang harus disegani oleh masyarakat, serta tulang punggung dalam menjadikan Paut Desa yang berkualitas. Untuk itu Bunda Paut diminta untuk memantaskan diri dengan menjaga setiap tindakan ataupun keputusan yang akan diambil. Selain itu, kepercayaan diri juga dinilai menjadi poin penting menjadi modal dalam menjalankan tugas yang diemban. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan juga terkait pentingnya pembentukan pokja Paut Desa. Pokja Paut sendiri merupakan kelompok yang dibentuk oleh Bunda Paut di masing-masing jenjang, baik tingkat provinsi ataupun desa dan kelurahan, yang mana tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan peran dan tugas Bunda Paut dalam menggerakan peningkatan layanan Paut yang berkualitas. Mari kita sadari amanah itu, penghargaan itu, dan memantaskan diri sehingga dalam melaksanakan gerakan-gerakan itu, gerakan-gerakan Paut untuk mematuhkan Paut di wilayah kita, semua mikrah kita akan merasa senang, merasa dihargai, diajak bersama. Artinya, dengan menjaga diri, tutup bahasa, penampilan, sikap, tentunya itu adalah bagian luar. Ada yang bilang, don't just be the proper, jangan lihat dari penampilan. Tetapi pesan pertama itu biasanya muncul dari penampilan. Tentu itu, walaupun nanti tidak semua berlaku begitu, itu akan terbaiknya penampilan yang tentunya sepatutnya, kemudian pemahaman dan tutur kata, etik itu, dan seterusnya juga menyelesaikan selayangnya sosok mantan. Komposisi kelompok kerja Bunda Paut diprioritaskan bagi perwakilan yang memang mampu menggerakkan masyarakat dalam menjadikan Paut berkualitas. Misalnya diambil dari unsur pemerintah desa, praktisi Paut, organisasi, dan akademisi yang bergerak di bidang pendidikan Paut.